Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan kembali Membaca kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al-Ghazali Menonton video ini sangat saya rekomendasikan ya Dikarenakan kita akan mengkaji Terjemahan perkata Jadi sangat menambahmu prodat Kemudian ada juga sisi nahunya diulas Selanjutnya tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah Isi dari kitab ini sendiri Dan semua itu bisa antumperoleh secara gratis Oleh karenanya silahkan disimak baik-baik Baik langsung saja kita mulai Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa naf'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhihi fit daraini amin Wa'lam dan e'lam Ketahuilah Ini fi'il amar ya Apa yang kemudian diketahui Maka itu semua secara posisi adalah Fi'i mahali naswit menjadi maf'ul bi' Yaitu apa? An-na bahwa jami'a seluruh A'do'ika anggota-anggota badanmu Satashhadu ini adalah khobar Khobar mana? Khobar anna Ada pun tadi isim anna-nya adalah jami'a Kemudian satashhadu terjemahannya adalah akan bersaksi A'laika atasmu Fi' pada arasauti pelataran-perataran al-qiyamah Al-qiyamah hari kiamat Bi'lisanin dengan lisan dhalikin Dhalikin na'ad dari lisanin terjemahannya yang fasih Nah jadi disini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita Bahwasannya Seluruh anggota-anggota badan kita Akan menjadi saksi Akan bersaksi Atas diri kita Pada pelataran hari kiamat Dengan lisan yang fasih Jadi kita gak bisa ngelak Karena yang menjadi saksi adalah Anggota badan kita sendiri Macam mana ceritanya bisa mengelak Ketika kita berbuat maksyiat di muka bumi Dengan anggota badan Dengan tangan Gitu misalnya Sementara tangan itu sendiri yang menjadi saksi Tentu gak bisa ngelak lagi nih ya Kemudian selanjutnya Yafdohuka Yafdohuka K-nya adalah mafulumbi Terjemahannya menyingkapmu Labzul jalalah menjadi fa'il Terjemahannya Allah Ta'ala Ta'ala adalah hal Ini jumlah yang jatuh setelah ma'rifah Menjadi hal Terjemahannya Ta'ala juga nih ya Kita buat Jadi Allah menyingkap kita Gak bisa bongak lagi Untuk menutupi maksyiat Kemudian Ala malain Atas orang-orang terkemuka Minal khala'iki Dari antara Makhluk-makhluk Kemudian Dalil terhadap hal ini Diajukan oleh Imam Al-Ghazali Adalah dari Al-Quran Mari kita lihat ayatnya Kalau Allah Telah berfirman Labzul jalalah menjadi fa'il Terjemahannya tetap Allah Ta'ala Kemudian menjadi hal Terjemahannya Ta'ala juga Apa yang dipirmankan Allah Inilah dia ayat ini Surat An-Nur Ayat 24 Dimana secara posisi adalah Fimahalik Nasbin Menjadi Maf'ulumbih Apa firman Allah Ya'umah Ya'umah adalah Zorob zaman Terjemahannya Pada hari Tashhadu Tashhadu Bersaksi Alaihim Atas mereka Apa yang bersaksi Al-Sinatuhum Al-Sinatu Adalah fa'il dari Tashhadu Terjemahannya Lidah-lidah mereka Selanjutnya Wa'aidihim Dan Tangan-tangan mereka Ini wa'atof Aidi Maktuf kepada Al-Sinatu Terus Kenapa kok enggak Aidu Listikol Karena berat Selanjutnya Wa'arjuluhum Dan kaki-kaki mereka Maktuf kepada Al-Sinatu juga Bima kanu Dengan apa yang Kanu Kanu sini Wa'unya itu Adalah fa'il dari Kanu Kemudian kita sebut Isim kana ya Terjemahannya adalah Telah mereka Ya malun Ya malun khabarkana Terjemahannya Mereka Perbuat Jadi ini adalah Landasan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Tentang Bahwasannya Lidah Tangan Dan kaki Akan Bersaksi Tentang apa yang Telah kita Perbuat Selanjutnya Imam Al-Ghazali Juga Menyatakan pada Ayat yang lain Al-Ghazali Ini Iropnya sama dengan Yang tadi ya Yaitu Kola berpirman Labzul jalala Menjadi fa'il Terjemahannya Allah Ta'ala Menjadi hal Kemudian Keseluruhan Dari apa Yang Allah Pirmankan ini Adalah Fimahalui Nasbin Menjadi Maf'ulumbih Baik Mari kita baca Al-Yawma Ini Zorob Zaman Pada hari Naktimu Kami kunci Ala Afwahihim Atas Mulut-mulut Mereka Wa Tukal Limuna Dan Tukal Limuna Ini Nanya Lama Fulumbih Terjemahannya Bicara Kepada Kami Aidihim Ini Fa'il Dari Tukal Limu Tadi Terjemahannya Tangan-tangan Mereka Wa Tashhadu Dan Bersaksi Arjuluhum Arjulu Al-Fa'il Dari Tashhadu Terjemahannya Kaki-kaki Mereka Bima Kanu Yaksibun Dengan Apa yang Kanu Adalah Telah Mereka Yaksibun Yaksibun Khobar Dari Kana Terjemahannya Mereka Perbuat Jadi Jelas ya Apa yang Dikatakan Imam Al-Ghazali Memiliki Dasar Yaitu Tentang Apa Tadi Tentang Bahwasannya Mulut Kita Dikunci Tak Bisa Bicara Lagi Tak Bisa Neles Lagi Tak Bisa Berbohong Lagi Karena Yang Berbicara Bukan Mulut Tetapi Tangan Yang Yang Menjadi Saksi Bukan Orang Lagi Yang Bisa Disuap Tetapi Kaki Sendiri Dan Bersaksi Kaki Kaki Mereka Nah Sekian 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 dulu Pembacaan Kitab Bidayatul Hidayah Insyaallah Kita lanjutkan Kembali Dan Mohon Doanya Agar Saya Lebih Istiqamah Lebih Sering Upload Agar Kitabnya Lebih Cepat Hatam Dan Video ini Gratis Silahkan Dishare Sebanyak Banyaknya Ke Kawan Kawan Atau Ke Grup Grup Yang Dimiliki Masing Masing Baik Saya Tutup Wallahu A'lam